Jalan Raya Temuguru Genteng masuk dusun Nganjuandesa, Karangsari, kejamatan Sempu yang tertutup lumpur akibat terbawa oleh truk pengangkut tebu akhirnya sebabkan kecelakaan tunggal yang membuat pengendara mengalami luka parah. Akibat dari peristiwa itu, unit lantas Polsek Genteng melakukan investigasi ke lokasi kejadian dan mendatangi kantor kebun untuk memintai keterangan. Kepala unit lantas Ibn Nanang Wardana melalui anggotanya, Bribka George Arjuna Sandi mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat akibat kejadian kecelakaan tersebut, pihaknya menggelar olah TKP sekaligus mendatangi pengelola kebun tebu di desa Karangsari, kejamatan Sempu pada Rabu Siang. Unit lantas Polsek Genteng dalam hal ini mendatangi kantor PT. Makarti, bukan tanpa alasan, karena truk-truk pengangkut tebu yang keluar masuk kebunnya membuat jalan berlumpur hingga menyebabkan kecelakaan. Dari peristiwa ini, pihak kepolisian akhirnya meminta pertahu jawaban kepada pihak PT. Makarti. Namun, sayangnya dari pengelola kebun tidak ada di lokasi, hingga pada akhirnya satuan unit lantas Polsek Genteng melayangkan surat panggilan yang rencananya pada hari Kamis untuk dimintai keterangan. Kecelakaan akibat jalan berlumpur itu terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 7 malam. Korban bernama Boiman warga dusun Rosomulyo, desa Genteng-Wetan, kejamatan Genteng, yang mengalami luka patah tulang rusuk akibat tergelincir. Korban awalnya melaju dari arah utara, karena jalan di penuhi lumpur akhirnya tergelincir dan dilarikan ke RSPB Genteng. Hari ini kita mengecek ke TKP terkait laka tunggal yang kemarin, yang diakibatkan jalan licin, karena jalannya banyak lumpur. Dan itu terjadi di jalan Temuguru. Nah, itu akibat dari mobil pengakut tebu dari PT. Makarti. Kita bertindak mendatangi TKP, cek TKP, dan mendatangi dari pihak Makarti. Kita dari Makarti katanya besok akan hadir dan akan insya Allah menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Kalau terkait korban, beliau mintanya ya untuk pihak Makarti bertanggung jawab.